Oke, umur 1 apa jawabannya mas? Oke, pengaruh ya. Terus, nomor 2, boleh langsung ngomong. Nggak usah diketik, boleh langsung ngomong. Oh, nggak bisa, ya boleh diketik kalau nggak bisa. Ya, secara signifikan. Oke, secara signifikan. Terus. Experian pengalaman. Terus, nomor 4. Oke, secara singkat atau singkat kata gitu ya. Secara singkat atau singkat kata. Terus. Environment, oke, lingkungan. Terus, nomor 6. Economic diplomacy. Diplomasi ekonomi. Atau, jadi diplomasi itu, jadi saya cek itu semacam kerjasama gitu ya. Kerjasama secara resmi antar 2 negara. Tapi karena diplomasi itu sudah diserap ya. Diserap dalam bahasa Indonesia. Dimana jadi diplomasi, ya kita boleh menggunakan istilah diplomasi ekonomi gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita mau menerjemahkan, kita perlu lihat audiens kita, pembaca kita siapa. Nah, kalau pembaca kita memang kurang begitu memahami mengenai istilah-istilah yang apa, yang terlalu terminologis gitu ya. Kayak diplomasi mungkin, pembaca kita ada yang nggak tahu, ada yang tahu gitu ya. Nah, kalau memang sudah tahu terminologi diplomasi, pembaca kita sudah tahu, nggak apa-apa. Kita pakai diplomasi ekonomi. Tapi kalau sasaran atau audiens kita nggak tahu, ya kita perlu menggunakan istilah lain. Untuk menerjemahkan. Misalnya kita ganti diplomasi sebagai perjanjian kerjasama ekonomi antar 2 negara. Misalnya seperti itu. Jadi ini penting ya untuk translator untuk memahami siapa sasaran kita, sasaran audiens kita. Jadi perlu kita perhatikan di sini. Sebetulnya dalam komunikasi secara langsung gitu ya, itu juga perlu memperhatikan audiens kita. Terutama pada saat kita presentasi gitu ya di kalaya umum gitu. Kita juga salah satu step yang perlu kita lakukan adalah kita menganalisis siapa audiens kita. Nah, itu penting. Satu langkah penting. Jangan sampai kita salah tempat gitu ya. Seharusnya kita berbicara di hadapan anak-anak SD, kita menggunakan bahasa yang untuk misal untuk anak-anak SMA atau untuk bapak-bapak. Pasti anak-anak SD di mana audiens kita nggak akan paham apa yang kita mau sampaikan. Demikian juga dalam menerjemahkan. Nah, jadi itu catatannya. Kemudian nomor 7. Kita lanjutkan. Oh, ini salah ya. Ini nggak pakai N ya. Harusnya turmoil. Nggak pakai N. What is turmoil? Kita lanjutkan. Nomor 7 apa jawabannya? Turmoil apa? Turmoil. Apa? Turmoil. Turmoil bisa kita terjemahkan. Ya, boleh kejolak atau huru hara gitu ya. Atau keresahan boleh juga ya. Keresahan. Di sini, di pacaan itu disebutkan internal turmoil ya. Atau boleh diperjemahkan sebagai gejolak internal gitu ya. Gejolak internal. Oke, terus ke nomor 8. To generate. To generate. Oke, untuk menghasilkan. Ini kata kerja, bukan kata yang menghasilkan. Oke, kalau kita perlu melihat konteksnya. Tapi, to generate pada dasarnya adalah kata kerja. Jadi, mungkin bisa diartikan menghidupkan atau menghasilkan. Boleh. To generate. Itu menghidupkan atau untuk E atau menghasilkan. Oke, terus. Oke, to generate menghasilkan. Nomor 9. Diserve. Apa? Diserve. Oke, layak boleh atau berhak ya. Oke, layak atau mendapatkan hak gitu ya. Berhak. Oke. Pantas juga boleh. Oke. Kemudian nomor 10. Re-adjustment. Re-adjustment. Oke. Re-adjustment itu penyesuaian kembali. Biasa kalau ada re di depannya ya. Ada namanya prefix ya. Prefix itu imbuhan di depan. Jadi, imbuhan itu ada tiga macam kan. Ada prefix, infix, dan suffix ya. Nah, kalau prefix re itu biasanya adalah artinya pengulangan kembali. Nah, misalnya re-adjustment. Jadi, adjustment kembali atau penyesuaian kembali. Jadi, seperti itu. Ada pengulangan, misalnya. Jadi, ini kalau re-adjustment bisa kita terjemahkan penyesuaian kembali. Jadi, kayak pengulangan. Nah, itu salah satu fungsi prefix. Re. Nanti Anda semester, kalau nggak semester tujuh itu ya. 6 atau 7, nanti Anda akan belajar mengenai prefix. prefix ya. Prefix, infix, suffix gitu. Oke. Kemudian nomor 11, arrangement. Ya, arrangement itu pengaturan ya. Kata benda. Jadi, kalau re-arrangement artinya apa? Re-arrangement. Ya, pengaturan ulang ya. Atau pengaturan kembali. Terus, disruption. 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 What is disruption? Ya, disruption itu gangguan ya. Sebetulnya hampir sama pengaktiannya dengan turmoil tadi ya. Jadi, kalau political disruption, gangguan secara politik atau gangguan politiknya. Kemudian widespread. White Sprite. White Sprite. White Sprite. Ya, secara luas ya. Luas. Nah, ini termasuk kata... Kata sifat ya. White Sprite itu termasuk kata sifat. White Sprite itu termasuk kata keterangan. Eh, kata sifat. Bajektif. Ya, artinya luas. Yang luas, tersebar. Terus, nomor 14. Irresistible. 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 Ya, tidak tertahankan. Nah, ini kita belajar lagi. Ada juga prefix ir. Kalau ir itu artinya negatif. Tidak tertahankan atau sangat menarik. Sangat menarik. Nah, ini ada istilah irresistible target. Berarti target yang sangat menarik. Sangat menarik itu kan berarti tidak tertahankan. Tidak tertahankan. Oke. To struggle. What is? What is? Artinya apa? To struggle. To struggle. Kalau itu kata kerja. Ya. Kata kerja. Jadi, kalau perjuangan itu kan bukan kata kerja. Perjuangan itu kata pendek. Berjuang atau memperjuangkan. Berjuang atau memperjuangkan. Bukan perjuangan. Kalau perjuangan itu struggling. Nah, kalau di bacaan ini government struggling. Jadi itu perjuangan pemerintah. Ya. Tapi kalau itu struggle itu artinya memperjuangkan. Jadi, anda perlu perhatikan ini ya. Terus. Expenditure. Expenditure apa? Expenditure. Kemudian nomor 17. To avoid. To avoid. Menghindari. To avoid itu menghindari. Oke. Terus. To kendak. To kendak. Melakukan. Melakukan boleh. Mengadakan boleh. Tinggal kita lihat konteksnya apa. Terus. Tingteng. 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 Apa itu? Tingteng. Tingteng. Oke. Tingteng itu jadi. Itu semacam organisasi. Organisasi yang dibuat oleh pemerintah. Tapi khusus untuk menangani hal tertentu. Jadi, organisasi ini organisasi khusus ya. Yang dibuat untuk menangani hal tertentu. Masalah tertentu. Nah, sebagai contoh misalnya. Di Taiwan ya. Di Taiwan itu kita kenal yang namanya. Sinika Akad. Sinika. Sinika Akad. Ini. Di Taiwan itu ada organisasi. Namanya Sinika Akad. Nah, ini jadi Sinika Akademia ini adalah think tanks-nya Taiwan. Untuk menangani masalah pendidikan. Pendidikan. Research. Terus. Penelitian gitu ya. Nah, ini organisasi ini. khusus untuk menangani hal terkait research ini. Nah, ini namanya Sinika Akademia. Mungkin kalau di Indo kayak mungkin kayak LIPI gitu ya. LIPI Anda tahu ya. Lembaga apa tuh. LIPI ya. Ini semacam itu. Jadi, think tank itu organisasi khusus yang dibentuk pemerintah untuk menangani masalah tertentu. Tapi bukan kayak kementerian gitu ya. Beda lagi. Jadi, ini yang membedakan dengan kementerian gini. Kalau kementerian itu bisa diatur oleh presiden. Kalau kementerian, jadi kalau mau mengambil keputusan harus atas persetujuan presiden. Tapi kalau think tanks itu memang dibentuk pemerintah. Tapi pemerintah tidak bisa campur tangan dalam keorganisasian think tanks. Jadi, setiap keputusan atau apa, itu nggak perlu ada campur tangan atau persetujuan dari pemerintah. Ya, itu yang membedakan antara think tanks dengan kementerian. Oke, organisasi khusus lah intinya seperti itu. Kemudian, itu Widen. Nomor 10. Nah, oke, memperluas. Betul, memperluas. Sebelumnya saya kembali ke think tank itu. Jadi, ada beberapa vocab yang kalau kita terjemahkan itu kan kita nggak menemukan padananya dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk itu Anda harus terjemahkan ke dalam bentuk pengertiannya. Kayak think tank itu kan di Indonesia kita nggak ada kan kata yang menjelaskan tentang think tank. Nah, jadi kita bisa terjemahkan seperti ini. Di think tank kita bisa terjemahkan organisasi yang ditentuk pemerintah dengan misi tertentu. Ini, sorry, ini salah ketik. Ini harusnya THINK. THINK, bukan TIN. THINK, THI, THINK, 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 THINK. Jadi, modul 9.58 itu dibahas mengenai hal ini. Jadi, ada beberapa terminologi yang kita nggak ketemui dalam bahasa sasaran. Jadi, kita gunakan pengertiannya. Oke, to think tank. Jadi, the within itu tadi memperluas. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ke modul 10. Oke, ini ada 14 vocab. Saya kasih Anda waktu 10 menit pagi ya, untuk mencari artinya apa. Oke, silahkan Anda tarik dulu artinya apa. Oke, jadi, selanjutkan ya. Jadi, S2B itu membangun, tapi membangun yang untuk hal-hal yang saya rasa abstrak, bukan yang konkret. Kalau yang konkret, kita pakai to build ya. To build a house gitu ya. Atau to build a place. Itu pakainya to build. Kalau S2B itu artinya lain lagi. S2B itu kalau nggak salah, artinya itu sudah settle. Jadi, S2B itu pendirian ya. Pendirian artinya pembukaan gitu kan. Misalnya Anda membuka bisnis ya. Pembukaan bisnis, Anda bilangnya S2B. Kalau S2B itu settle. S2B itu sudah terbangun, S2B. Ya, S2B itu pendirian. Pembukaan. Kata benda. terus kita anggapkan ke nomor 2 nomor 2 genuine 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 itu boleh asli misalnya atau enggak anda bisa terjemahkan oh genuine anda bisa terjemahkan standar ya standar disini di text ini genuine market price itu jadi standar harga pasar yang standar genuine hanya bukan semakan standar oke terus traded 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 kalau perdagangan itu trade kalau itu trade memperdagangkan kalau traded diperdagangkan pasifnya oke terus loh mas roni kok ilang oke lanjutkan global giant global giant global giant global giant berikutnya terima kasih Hai Abah Global giant mas Hai mbak atau masih setia nah ini saya bingung di global giant itu raksasa dunia raksasa dunia Hai joss remarkable remarkable bulan lalu ya bulan lalu itu ada event ganti Hai di miramar itu kan 5 kebel ini intima kebel Indonesia bener-bener datang gak itu waktu itu penelenggaranya dari Indonesia terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.